Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah printer Canon tipe IP2770 Kasusnya kertas tidak mau ngebrint Jadi kertas tidak mau narik Kertas macet Dan miring posisinya Jadi hanya ketarik sebagian saja Posisinya miring Bisa dilihat pada video ini Hanya muncul sebagian saja dan posisinya miring Kemudian tidak ada respon Oke langsung saja tidak banyak basah-basi Jadi ini pertama kita bongkar atau kita lepas dulu bagian casing Dengan cara melepas baut Ada empat baut yang kita lepas nantinya Untuk membuka casing dari printer ini Kita bongkar casing Tujuannya yaitu untuk melihat apakah ada suatu benda yang menyangkut di dalam printer ini Biasanya ada benda yang menyangkut di bagian lubang kertas ini Bagian lubang kertas Proses pembongkaran casing ini hanya untuk mempermudah melihat bagian dalam dari printer ini Kalaupun ada sesuatu benda yang menyangkut di dalam Jadi enak untuk mengambilnya Oke Oke keempat Keempat baut sudah Lepas Terlepas Tinggal Membukanya Oke Casing printer sudah terlepas Ada pun kasus seperti ini biasanya ada suatu benda yang masuk ke dalam mesin printer ya Atau bagian roll Sebenarnya enggak perlu dibongkar juga bisa ya Tergantung juga Kalau benda yang menyangkut enggak terlalu sulit Ngambilnya ya enggak perlu dibongkar ya Cukup dibalik saja printernya Terus digoyang-goyang gitu Agar benda yang masuk ke dalam bisa terlepas atau keluar Tapi Lebih enak kalau dibongkar biar lebih jelas dan lebih mudah mengambilnya ya Bila menyangkut di bagian yang sempit gitu ya Oke kita cek lebih dekat pada bagian lubang kertasnya ya Apakah ada sesuatu benda Kelihatannya ada sesuatu ya Itu sudah terlihat kan Bisa dilihat kan Jelas disitu ada sebuah benda Benda asing yang masuk di bagian dalam itu ya Nah itu Sepertinya ini Seekor Hewan Kecil Sepertinya Siput ya Ini anak Kayak anak siput gitu ya Coba kita ambil pelan-pelan Nah kok bisa ya Dia masuk ke dalam printer Oke pelan-pelan agak licin Seperti ini ya teman-teman ya Hewan yang masuk ke dalam printer Nah ini penampakannya Nah ini penampakannya Tapi kok tinggal rumahnya ya Ini kemana penghuninya ya Seekor siput yang Menjelajah masuk ke dalam printer Oke teman-teman ya Ternyata Sangat mudah sekali Untuk memperbaiki Printer yang Macet Saat nge-print Kertas tidak mau Masuk Kita kembalikan lagi casingnya Pada posisi semula Baut Baut kita pasang Sangat mudah sekali ya Bisa dilakukan oleh semua orang ya Tidak perlu dibawa ke bengkel Atau reparasi Untuk berikutnya Kita akan coba ya Kita akan coba untuk nge-print Sudah normal kembali ya Bisa menarik kertas dengan lancar Tanpa ada hambatan Kita coba lagi Untuk memastikan ya Lancar ya Nge-print tanpa Pakai laptop ya printer ya Jadi main tombol saja Ini kita tekan Tombol resetnya Kita tekan sampai Powernya Kedip dua kali ya Kita lepas langsung Nah Oke sekian dulu Video dari saya Mohon maaf Jika ada yang salah Atau salah kata dalam penyampaian Dan jangan lupa Subscribe Like dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh